Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo students, welcome back with me, Meseka, in English lesson How are you doing? I hope you are doing well As students, in this video, we continue our lesson Girl with English Book 5, Chapter 1, Page 8 Until 18 But before we continue, as usual, don't forget to like, comment, share, and subscribe Thank you Kita mulai di halaman 8 dengan mendengarkan rekaman Kemudian kalian harus menjawab pertanyaan di nomor 1 sampai nomor 8 ini Dengan melingkari jawabannya apakah A, B, C, atau O, sampai C saja Ya, jadi dengarkan rekamannya dengan Bye Eh, listen, I'm circle Hi, are you a new student? Yes, I am What's your name? My name is Cynthia, and you? My name is Anissa How do you do? How do you do? How do you spell Cynthia? T-I-N-T-I-A How old are you? I'm 11 years old How about you? I'm 12 What grade are you in? I'm in 5th grade Me too What's your hobby, Cynthia? I like swimming and singing Do you like swimming and singing too? No, I don't I like reading comics What's your address? It's Jalan Pramuda, 26 How about you? Where do you live? I live in Jalan Pramuda, 30 Sekarang mari kita lihat jawabannya Jadi disini kita fokusnya kepada Cynthia Kenapa? Karena pertanyaan pertama itu ada Anissa Dengan siapa si Anissa berbicara? Jadi kita fokus ke Cynthia dulu Mari kita dengarkan kembali percakapannya F Listen and circle Hi Are you a new student? Yes I am What's your name? My name is Cynthia Nah jadi yang pertama sudah ditanya oleh Anissa What's your name? Jadi a new student Jadi what's your name? Siapa namamu? Jadi namanya Cynthia Jadi kita tahu yang jawaban yang kedua Itu adalah Cynthia Jawaban yang pertamanya Cynthia juga ya Cepanya ini udah dilingkari Yang kedua juga Nanti ada kita dengar Gimana dia mengeja Cynthia Nama Cynthia yang benar itu yang mana Coba And you? My name is Anissa How do you do? How do you do? How do you spell Cynthia? C-I-N-T-I-A Nah jadi disitu sudah terdengar ya Ada tahu C-I-N-T-I-A Jadi jawabannya adalah C Oke selanjutnya mari kita dengarkan lagi Yang ketiga itu How old is she? Jadi berapa umur si Cynthia itu? How old are you? I'm 11 years old How about you? I'm 12 Nah jadi umur si Cynthia yang ditanya ya Jadi umur Cynthia itu adalah 11 years old Karena kan memperkenalkan Cynthia nih Nah gitu yang lebih ditanyakan Kemudian kita lanjut ke Yang keempat itu What grade are you in? Jadi misalnya What grade is she in? Jadi si Cynthia itu kelas berapa? Mari kita dengarkan What grade are you in? I'm in 5th grade Jadi dia di kelas 5 Ya Cynthia nya Me too Jadi sama ya Si Anissa juga di grade 5 Betul 5th grade Oke next yang 5 Pertanyaan yang kelima itu What is her hobby? Jadi hobi si Cynthia Kemudian nanti juga Hobi Anissa juga ada ditanya ya Nomor 5 Nomor 7 itu tentang hobi Mari kita dengarkan What's your hobby Cynthia? I like swimming and singing Nah jadi Cynthia itu sukanya Swimming and singing Yang ada di gambar disini Hanya swimming Jadi kita pilih B Kemudian bagaimana dengan hobi Anissa? You like swimming and singing too? No I don't I like reading comics Nah jadi Si Cynthia bertanya lagi ke Anissa Bagaimana dengan hobimu? Apa hobimu? Jadi Anissa menjawab Hobinya adalah reading comics Nah ini Makanya pilihan yang 7 itu adalah A Reading comics Kemudian age-nya itu What is her address? Address C Masih Cynthia juga Mari kita dengarkan Dimana dia tinggal Kemudian address Anissa juga ada Dan tititanya di Pertanyaan ke 8 What's your address? It's Jalan Merdeka 26 Jadi si Cynthia tinggal di Jalan Merdeka 26 26 katanya kan Jadi makanya pilihannya C Bagaimana dengan alaman Anissa? How about you? Where do you live? I live in Jalan Pemuda 30 Jadi Anissa tinggal di Jalan Pemuda 30 Jadi 30 itu 30 Oke makanya jawabannya B Paham ya? Nah kita lanjut ke halaman 10 Di mana disini kita akan mendengarkan percakapan Bagaimana cara menanyakan nama Cara menanyakan bagaimana mengeja nama Kemudian cara menanyakan kelas berapa Kemudian cara menanyakan alamat Jadi didengarkan percakapannya ya Listen and talk What's your name? My name's Rakyang How do you spell it? R-A-K-Y-A-N What grade are you in? I'm in 5th grade What's your address Rakyang? It's Jalan Geruda 10 Jadi Mas jelaskan sedikit Ketika kita menanyakan nama Kita bisa menggunakan kalimat What's your name? What's your name? Penjawabnya My name is Kemudian kalau untuk menanyakan bagaimana mengeja nama Kita menggunakan kalimat How do you spell it? How do you spell it? Bagaimana kamu mengejanya? Langsung dieja jawabannya ya Kemudian menanyakan kelas berapa Atau di kelas berapa Itu dengan kalimat What grade are you in? What grade are you in? I am in Misalnya 5th grade Atau 3rd grade Atau 6th grade Nah gitu Kemudian kalau menanyakan alamat Kita bisa menggunakan kalimat What's your address? What's your address? Gimana kamu tinggal? Jadi langsung aja I live in jalan Apa? Kemudian ini di bawah percakapan tadi Ada 3 gambar Bermaksud dari 3 gambar itu Adalah kalian harus membuat kalimat singkat Atau percakapan singkat Seperti yang di atas Itu menggunakan biodata di gambar tersebut Contohnya seperti yang satu itu ada Raisa Kemudian di kelas berapa Kemudian alamatnya mana Tinggal kamu gantikan di percakapan yang tadi Kalau lebih jelasnya seperti ini ada percakapan X dan Y Yang sudah misbuat Jadi kalian tinggal mengisikan yang di titik-titik itu Yang titik pertama itu Namanya Titik kedua itu Bagaimana ejaan nama itu Kemudian titik yang ketiga itu Kelasnya berapa Terus yang titik yang terakhir itu alamatnya Tinggal diisi aja Misalnya contohnya What's your name? My name is Raisa Kemudian how do you spell it? R-A-I-S-A Misalnya seperti itu Kemudian what grade are you in? Nah tinggal isi kelasnya dan selanjutnya Paham ya? Next page Eleven Jadi di halaman sebelas ini sama Hampir sama dengan halaman sepuluh tadi Di mana kita akan mendengarkan percakapan Tapi di sini percakapannya tentang menanyakan hobi Dan tentang menanyakan cita-cita Jadi kalau kita menanyakan hobi Kita menggunakan kalimat What's your hobby? What's your hobby? Kemudian kita bisa menjawabnya I like I like Saya suka apa? Kemudian untuk menanyakan cita-cita Kita mungkin bisa menggunakan kalimat What do you want to be? What do you want to be in the future? Misalnya Kamu mau jadi apa nanti? Kemudian kita bisa menjawabnya Jawabnya I want to be Saya ingin menjadi Misalnya A doctor Atau a pilot Nah tergantung mau jadi apa Jadi jawabannya I want to be Saya ingin menjadi Sekarang mari kita dengarkan rekamannya Nah jadi Di bawah gambarnya Seperti halaman sebelumnya juga Itu ada tugas Tugas kalian adalah Membuat percakapan singkat Dengan Hobi Dan cita-cita Sesuai dengan gambarnya itu Jadi bisa Kalian Menggunakan kalimat Yang sudah misbuat ini Percakapannya Tinggal kalian isi saja Yang di titik-titik itu Yang titik pertama itu Namanya siapa Nama siapa Keceserah kamu mau buat Namanya siapa ya Kemudian yang kedua Titik yang kedua Apa hobinya I like Misalnya Yang kalau si yang pertama itu Playing drums Tinggal disitu dibuat Kemudian I say What do you want to be Kamu jadi apa Nanti gitu Tinggal kalian jawab I want to be Sesuai dengan Yang ada di gambar itu Contoh yang Misalnya I want to be a drummer Yang kedua itu I want to be A Actor Misalnya Nah seperti itu Next page 12 Ask your friend Tanyakan pada temanmu Jadi tanya tentang Namanya Hobi Dan dream jobs Contohnya seperti yang pertama Itu ada Short sentence I like playing computer games Saya suka bermain komputer Permain Permainan game Di komputer I want to be a game developer Saya ingin menjadi Seorang pembuat game When I grow up Ketika saya besar nanti Nah di dalam Kotaknya sudah ada Namanya KD Kemudian hobinya Playing computer games Dream jobs Adalah game developer Jadi kalian bisa menanyakan Kepada Beberapa teman kalian Kemudian Mengisi Kolom-kolom ini Next page 13 Kalian 13 Say a chance Jadi kita akan Mengucapkan nyanyian sikat ya Jadi sebelum itu Kita lihat dulu Di nyanyian itu Ada kata Farmer Farmer itu Jawabnya adalah Seorang petani Terus ada Dentist Dentist Dokter gigi Teacher Guru And doctor Seorang dokter Mari kita dengarkan Nyanyiannya Listen and repeat Say a chance Rudy Palmer He's a farmer He has buffaloes Cows and sheep Patty Prentice She's a dentist Keeps your teeth Both clean and white Sally Parker She's a teacher Teaches English Science and math Rooney Proctor He's a doctor Comes to see you When it hurts Rudy Palmer He's a farmer He has buffaloes Cows and sheep Patty Prentice She's a dentist Keeps your teeth Both clean and white Sally Parker She's a teacher Teaches English Science and math Rooney Proctor He's a doctor Comes to see you When it hurts Fantastic Hey Listen and complete The mind map What's your name? My name is Gunawan How old are you Gunawan? I'm 11 years old Are you in 5th grade? Yes I am What's your hobby? I play drums Drums? Do you want to be a drummer When you grow up? Yes What's your address? Estran Permuka Soyoan Nah Di sini Miss sudah menjawab Mari kita Membahasnya sama-sama Kita dengarkan lagi rekamannya Hey Listen and complete The mind map What's your name? My name is Gunawan Jadi di sini Ditanya siapa namanya Itu namanya Gunawan Jadi yang di tengah itu Si Gunawan Kemudian apa lagi Yang ditanyanya How old are you Gunawan? I'm 11 years old Nah dia ditanya Tentang umurnya How old are you Gunawan? Berapa umurmu? Si Gunawan menjawab I'm 11 years old Jadi 11 tahun Makanya di age itu Di umur 11 Are you in 5th grade? Yes I am Jadi apakah kamu Kelas 5 Katanya grade-nya ya Ya Kata si Gunawan Makanya jawabannya adalah 5 What's your hobby? I play drums Jadi hobinya adalah Bermain drum Drums? Do you want to be a drummer When you grow up? Yes Terus Kalau besar nanti Mau jadi pemain drum Katanya Ya Makanya dream Jobnya adalah drummer What's your address? Who's Jalan Peramuka 21? Kemudian terakhir Ditanya dengan address-nya Jalan Peramuka 21 Okay selamat menikmati 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 thank you see you goodbye selamat menikmati selamat menikmati